Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, Alhamdulillah Tadi ada sedikit gangguan di sinyal malum Geros TV atau MGD Majelah Geros Digital pakai operator yang sederhana Tapi Alhamdulillah Sudah bisa berhubung Dan kita melanjutkan secara langsung Oh iya, Geros TV dalam bincang santai Geros TV Saat ini bersama dengan Ini ngulat wajahnya mungkin Dari Maaf ya kalau Geros TV bilang senior, junior Udah gak asing lagi nih Mbak Ernie Lengkapnya Mbak Ernie Rohaini SH SPN MBA Nah Unten Mbak Ernie nih Aku mau dikit bocorin ke Geros Haver nih Bahwa Mbak Ernie ini Maaf kalau salah, betulin Aktif di organisasi Yaitu Sebagai ketua pengguna di awal dulu ya Ketua pengguna kalau gak salah 6 periode Eh 6 periode Gak boleh Gak boleh Gak boleh, itu dia ADRTnya harus dirubah biar seumur hidup 2 periode 2 periode 2 periode 2009-2012 berarti ya 2009, eh 2006 2006, 2009, 2009, 2012 6 tahun ya 2 periode Terus juga sebagai Nah dulu ini pernah terjadi sedikit kisuh ya Kalau gak salah Makanya terjadi deadlock Nah Mbak Ernie ini salah satu orang Dari 6 Eh 5 apa 6 sih? 5 5 Sebagai pimpinan kolektif kolegial Oh waktu INI Oh iya dong 2012 kalau gak salah itu 2012-2013 Nekat itu Nekat saking menciptai organisasi Wanita atu-atunya Yang maju Jadi pimpinan kolektif kolegial Ada, kalau fotonya deh Ada Mau fotonya? Ada Nah saat ini Dia sebagai Eh tapi sebelum itu Di jaman SDRC Aktif juga ya? Sebagai wakil Iya saya di IPAT Wakil ketua Ketua ya 2 periode juga tuh Bantuin Rahman Nah baru di Edisi sekarang Edisi sekarang Di sekarang ini HH Sebagai dewan Penasehat Dewan penasehat Seseorang umur Padahal mukanya Umur 27 tahun Dewan penasehat Tapi tetap penggul Tetap aktif dong Di penggul ini IPAT Bantu Kerekan Ruli Sekarang pernah sehat Dulu pernah jadi Pertama bidang lah Dulu pernah sehat Dulu pernah sehat Sekarang lebih sehat Oke Tapi buat itu yang kita bahas Tentang organisasi Bayar nih Maaf nih Kita kupas sedikit Tentang organisasi Tapi Saya gak mau bahas Tentang organisasi Bosen pemirsa Mendengarkan organisasi Mungkin ya Tapi Gross Lebih tertarik dengan Perjanjian kawin Tapi ada yang Lebih menarik lagi Bayar nih Sedikit dong Kasih gambaran Kenapa sih Ini bener atau tidak ya Tertarik dengan Pra Pasca nikah Perjanjian kawin Antar negara Antar warga Kalau biasanya kan Kelawaan Medan Amal Jawa Gak perlu Perjanjian ribet-ribet Nah kalau ini Gimana mbak Apa sih Membuat mbak tertarik Mengamati Memperhatikan Perjanjian kawin Antar warga negara Oh Jadi gini Latar belakangnya Perjanjian Pranikah Sama pos nikah Itu Saya tertarik juga Mungkin karena profesi Saya di DKI Dokteris DKI Cukup banyak Klien yang hadir Untuk Menanyakan konsultasi Sekaligus membuat Akte perjanjian nikahnya Oke Kenapa Saya akhirnya Ingin menggeluti Itu dan sebagian Mungkin jadi nanti Sarana saya Untuk tesis Lanjutnya Bahwa Perjanjian peranikah Itu kita harus Ada satu posisi Di kepala kita Itu dia Belum ada perjanjian Apa-apa Masih belum married Pasangan belum married Baru PDKT Baru PDKT Tapi disini Saya memfokuskan Perjanjian peranikahnya Antar warga negara WNI Dengan salah satu Warga negara Yang ada di Seluruh dunia Dalam hal ini Kan kita Udah era Digitalisasi Sudah move on Ke negara Setiap saat bisa Jadi perjanjian kawin Antara warga negara Indonesia Dan warga negara asing Cukup banyak Dan lebih saya sempitkan lagi Perjanjian kawinnya itu Antar bangsa Yang seagama Bangsa yang seagama Berarti Islam-Islam Kristen-Kristen Jadi kalau mau nikah Antar Islam dengan Islam Mau diurus Tapi kalau antar agama Enggak boleh Sayang Tidak memfokuskan itu Karena lebih ribet ya Lebih ribet Karena dalam satu Posisi Kita di negara Indonesia Kan mengenalnya Satu Ke satu Apa Bahasa Bahwa kita Kalau kawin di Masjid Atau di akta nikah KUA Dengan KUA Walaupun warga negaranya Dari mana aja Di KUA Di KUA Kalaupun mereka Mau non muslim Dimana Sipil Jadi Jadi perjanjian kawin saya pun Kalau saya buat Dicatatkannya di KUA Untuk yang muslim Kalau yang non muslim Dicatatkan sipil Kan gak Ngerepot jadinya Nah kenapa Pengen Warga negara Asing yang saya Angkat Karena Kebetulan Sahabat-sahabat saya Ini Sri Kandi Mixed Marriage Jadi bahwa Saya punya temen nih Mixed Marriage Berarti Temen-temen Membanyakan dari Pasangannya Beda-beda Ada dari Jepang Ada Dari Thailand Ada Italy Ada Inggris Ada Timur Tengah Itu yang bikin menarik Itu dasarnya jadinya Ya Saya dasarnya punya temen Punya komunitas Sri Kandi Mixed Marriage Perkawinan campur Antar Warga negara Dan Perkawinan Antarbangsa Pelangi Bilangnya Berarti makanya Mbak tertarik Untuk memperdalam Pengetahuan Tuhan saya konsultannya mereka Konsultannya mereka Mantap Ya Santai-santai aja sih Sambil Ngobrol-ngobrol Tapi enak dong Bisa punya temen Dari luar-luar negara Alhamdulillah How are you Jadi intinya Damang How are you Damang Jadi intinya Kalau perjanjian Peran nikah Kan udah diatur Di undang-undang perkawinan Masa 29 Sama di kompilasi Hukum Islam Juga ada Boleh Itu udah kejauhan Enggak Enggak jauh-jauh Betul Maksudnya gini Orang kan Pacara nih Antar daerah Orang Medan Orang Aku ngambil yang gampang deh Medan Betawi Padang Sunda Misalnya kan gitu Itu kan Budayanya kan beda Kenapa budaya beda Bedanya kan beda Bedan punya budaya sendiri Jawa punya budaya sendiri Kan gitu Oh ini perkawinan Antar Indonesia Bukan Oh betul Maksudnya kasih gambaran Seperti itu Apelagi yang negara nih Indonesia dengan Itali kan pasti beda juga Budaya Karakter Dan sebagainya Kan gitu Apa sih yang perlu Diperhatikan Oke Jadi perjanjian perkawinan Ini diangkatnya nih Sebenernya Kita kan Sepasang Sejoli Yang menginginkan Perkawinan suami istri Itu membangun Rumah 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 tangga Sejahtera Betul Ekonomi Baik dunia dan akhirat Betul Ekonomi itu Berarti ada Harta ya Harta yang akan diperoleh Selama perkawinan Atau dia peroleh Sebelum perkawinan Nah Di perjanjian kawin Itu yang difokuskan Oh gitu Kalau Masalah pendidikan Anak berarti Masalah Masalah kesehatan Masalah kesejahteraan Yang lainnya Bisa disebut Disitu Tapi disini Perjanjian peranikah itu Untuk para Suami istri Yang menginginkan Gak ribet Dalam mengurus Harta bendanya Selama perkawinan Dalam Dalam Posisi Dia ingin bisnis Dia ingin membeli Aset Kan orang aset Gak bisa Memiliki hak milik Di negara Oh ya Ada pasal 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 Semua Yang boleh Memilikkan warga negara Indonesia Dan peribumi Untuk Aset Barang-barang yang Tidak bergerak Itu tanah Tapi Selain itu Mereka bisa Free Bisnis Dalam arti kata Kalau yang memilikinya Istri Dan istri ingin Membisnis bisnis dia tidak memerlukan persetujuan pasangan kan kalau peranikah dijadikan perjanjian peranikah jadi dia bebas dia ingin bebas itu dalam arti kata terkontrol pastinya dia pasti udah ada agreement antara suami dan istri pokoknya barang-barang ini nanti milik istri dan bisa dipakai untuk dia karena dia orang asing nggak bisa orang asingnya hanya menetap dan hak pakai bisa atau nggak mungkin dia beli di satuan rumah susun yang udah 10 tahun berturut-turut tinggal di Indonesia nah itu nanti perseratan itu berat itu perseratan nanti lagi deh ya kita kan fokus satu-satu ini jadi saya mengupasnya perjanjian perkawinan antar warga negara yang adanya di Indonesia kawinnya apa yang perlu diperhatikan Sri Kandi misalnya nih Sri Kandi yang tadi mbak bilang kan mbak sebagai konsultan Sri Kandi ketika saya ingin menikahi orang luar Oke apa yang perlu diperhatikan kalau sih ya kalau untuk masalah pasangannya mereka berhati-hati sendiri ya maksudnya ikutan dia saya suka tanya sebelum kawin saya punya apa hartanya di inventarisir yang pasti kalau ini kita Sri Kandi jadi perempuan yang Indonesia ya kalau kalau yang lakinya Arjunanya wonggolondo foreigners yang itunya parjunanya jadi yang disini Sri Kandi nya perempuan perempuan itu punya harta apa mudah-mudahan mereka di inventarisir apakah dia dapat dari warisan apakah dari orang tua atau dari kerja nah dia sebelum married di inventarisir nah ini penguasaannya milik dia itu apa betul dibuatkan akte dulu atau hanya sebatas inventarisir aja akte langsung kita buatkan akte bahwa akte ini diperoleh sebelum perkawinan dan nanti setelah perkawinan pun milik istri karena memang sebelum nikah jadi apa dong tugasnya suami nah Tuhan Gisah Sami disitu biasanya pokoknya karena isi-isi dalam perjanjian peranikah itu nggak boleh ada yang bertentangan dengan kesusilaan dengan hukum positif Indonesia yang yang saling menelantarkan dan saling sayang menyayangi yang pasti ya jadi si suami itu pasti kan orang warga negara asing berarti kan punya penghasilan nah dia mungkin biaya pendidikan biaya kesehatan atau yang uangnya bisa dari dia itu ketika dia nikah itu kewajibannya berarti nah jadi kewajibannya si suami jadi suami menyediakan sarana pendidikan kesehatan untuk istri dan anak-anak bagaimana dengan aset nah aset itu tadi supaya pada bisa beli ini tanah atau bangunan ya bisa harta sekarang mau langsung ke pos nikah atau bisa peranikah dulu peranikah peranikah dulu sebentar peranikah dulu kan berarti persiapannya tadi kan Mbak Ernie bilang eh para wanita Pak Tautri Kandi yang memiliki harta diimpatisir kemudian dibuatkan akta nah selain itu apalagi yang perlu diperhatikan sebelum menikahi si Wongo Londo itu terus dia bikin apa perjanjian perjanjiannya disini berlaku 1338 ya mengikat kedua belah pihak dan pastinya ada langsung tingkat baik ya 1320 langsung perjanjian itu sebelum nikah ya dibuat sebelum kalau peranikah itu sebelum dia datang berarti perjanjian itu dibuat sebelum menikah sebelum married yang resmi setelah itu dia bikin didaftarkan bersamaan waktu nikah bisa dalam perjanjian itu apa yang perlu diperhatikan yang perlu dituangkan terutama dalam hal melindungi para Sri Kandi ya perjanjian itu yang harus dilindungi yaitu tadi bahwa selama perkawinan harta itu jadi milik istri dan si suami tidak perlu kita tidak perlu minta persetujuan pasangan ketika mau menjual menjual menyewakan atau minjung uang ke bank nah sebentar ini aku agak-agak sedikit keluar nih kayak dulu pernah kasus ya kasusnya kasus yang ketika si istri itu mau beli rumah karena suaminya luang luar ditolak oh iya itu kasusnya aduh kasusnya ada tuh enggak boleh nyebut ya tapi itu tapi udah di makam konstitusi itu oh sudah dia udah udah diputuskan oleh makam konstitusi karena dia warga negara Indonesia kawin sama warga negara Jepang dia ingin memberi apartemen di Bekasi udah bayar beberapa kali begitu ketahuan suaminya orang asing nggak boleh dilunasin nggak boleh jadi beli nggak boleh berikan nama dibatalin sama developernya enak banget makanya itu udah berarti haknya hilang iya kesian tapi si wanita itu kan belum menjadi warna negara asing dan masih belum masih Indonesia makasanya KTP KTP Indonesia cuman orang asing suaminya gara-gara itu aja gara-gara itu aja dia udah menyicil-nyicil banyak begitu di apa dilihat kok ini lakinya orang bule gitu orang asing maksudnya Oh nggak bisa nih ini kena ke kesandung pasal 21 jumatuh pasal 26 nggak bisa nih gitu ya nangis lah tuh ya iyalah perempuan serikani gara-gara itu mbak tertarik untuk mempelajari ini terus dia judicial review ke mahkamah konstitusi tahun 2015 keluarlah keputusan selama perkawinan perjanjian berlangsung boleh sama berlangsung selama berlangsung jadi udah merit nih tapi ketika perjalanjian itu berhenti selesai juga selesai juga kalau pemilikan terhadap rumah itu nah itu nanti setelah set karena dia nggak bisa jadi waktu dia udah merit dia bikin perjanjian kawin dulu jadi dia nggak lunasin dulu Nah setelah itu baru didaftar tapi didaftarin ya perjanjian kawin itu semua planikah atau pos nikah perjanjian kawinnya harus didaftarkan oke kalau muslim ke KUA kalau non ke Oh berarti persiapannya sebelum sampai ke pernikahan setelah membuat perjanjian kawin di daftarkan ke KUA betul itu mendaftarkan dia sendiri ya dari pihak notaris no di karena harus diinterview Oh nanti kan kan harus kami tuh ada pasangan nggak bisa sendiri nggak bisa kan berdua sejoli masa dia berjaya berikan terus catatan sipil mana yang nikah masa notarisnya sayang nikah jadi dia yang ke sana diinterview kita cuma ngarahin aja sini-sini-sini gitu bagus tuh masa kan perkawinan antara dua orang karena satu orang dan tidak boleh sejenis ya iyalah emang men pedang iya perkawinan antara wanita dan pria itu harus diingat ya betul nah sekarang gini kalau itu kan ketertarikannya itu karena ada kasus ternyata 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 guru server gara-gara ada kasusnya dia tertarik iya betul betul banget perjanjian perkawinan antar negara antar negara antar warga negara kemudian persiapan iya kalau bicara antar negara maaf nih masing-masing punya undang-undang sendiri nih Indonesia dengan civil law luar negeri kan belum tahu entah civil law entah kemen law nah dia kalau dikerucutkan di undang-undang pernikahan karena kan Indonesia kan pasti penyaturan sendiri luar negeri kan nggak tahu kita ya kita nggak bahas luar negeri karena saya bukan orang Jepang Pak harus orang Jepang saya bahas undang-undang Jepang berarti itu tata laksana pernikahan ya di undang-undang Indonesia gimana tata laksana pernikahannya disini sih saya karena teknis itu ya jadi gini tata laksana pernikahan yang saya kerjakan untuk perjanjian pra atau pos nikah untuk bagi pasangan yang kawin di Indonesia dan duduk pada hukum perkawinan Indonesia Oh kalau nikahnya di Indonesia 74 di luar di negara ini mungkin dia di Jerman orang kita ketemu orang Jerman nikah di Jerman ketemu dia bisa kawin di ambisi sana tapi di Indonesia nanti dia pulang dia harus pulang catat sipil di sini Oh tetap pencatatan itu sebagai butik aja publisitas kan bahwa dia berlaku untuk kepentingan pihak tiga nah dia di sana kawin bisa secara Islam atau dia pencari secara catatan sipil tapi di tempat Indonesia berada agdomisili embassy kita berada Oh berarti kalau di Jerman berarti ada duta besar duta besar Indonesia di sana adakan atas offer kali ya apa yang mengurusi orang-orang Indonesia di sana nah di sana terus dia harus nah itu peraturannya tuh dia harus bawa sendiri kesini untuk di legalisir di tapi kan masing-masing negara kan beda peraturan peraturan perundang-undang pernikahannya enggak ini kan kita dia kawin sama orang Indonesia jadi berlaku hukum undang-undang perkawinan Indonesia dia harus tunduk kepada undang-undang perkawinan orang itu walaupun nikahnya di Jerman iya kan di ambisi kita walaupun nikahnya di Amerika iya jadi dia harus di domisili di orang di di ambisinya kita mungkin kalau dia mencabut ke warna negaraannya baru beda kali ya itu beda itu ini jangan terlalu jauh nanti berlaku warga negara hukum undang-undang keluarga negaraan iya maksudnya kalau dia cabut itu berarti enggak masuk ke sini enggak jadi terpisah pembahasan itu ada sendiri kan gitu ini selama pokoknya mekanisme perkawinannya selama warga negara Indonesia karena kita dia harus menuntukkan diri kepada kepada hukum walaupun orang Amerika orang Jerman karena dia suka dengan wanita indonesia untuk memperoleh itu surat nikahnya itu undang-undangnya boleh dong kasih gambaran undang-undang pernikahan yang mengatur perjanjian ini undang-undang pernikahannya yang perjanjian itu perjanjian perkawinan di pasal 29 bisa dibaca kan? pokoknya kalau perjanjian perkawinan yang di itu yang di pasal 29 undang-undang perkawinan itu yang pos ya yang epos yang pra yang pra nikah itu pokoknya setiap saat dia bisa sebelum pernikahan dia bisa mengenang perjanjian free maksudnya free formatnya gini hak dan kewajiban yang ditulis oleh suami dan istri diatur oleh ke kedidamisannya nanti dia akan berumah tangga ya terus jadi betul perjanjian tersebut itu harus tidak boleh bertentang dengan hukum-hukum positif lainnya Indonesia misalnya batas-batas hukum agama misalnya iya nih pokoknya nanti kita kalau punya anak laki-laki bagaimana harus diperlakukan seperti bagaimana saya bingung contohnya nih hukum agamanya sesuai dengan hukum agama dan kesusahan maklumlah kita kan di negara Pancasila aneka ragam jadi intinya tetap koridor perkawinan walaupun dia masuk hukum keluarga ya tetap batasan pemerintah masuk ke dalam perkawinan itu bahwa gak boleh ya berlawanan jadi misalnya gini pokoknya nanti kalau anak saya umur 21 tahun harus kerja nggak boleh nggak boleh nanti seperti itu nggak bisa itu kita kan umur dewasa kan 16-19 terus kedua pokoknya selama perkawinan nanti pokoknya istri harus tetap di rumah aja dikurung nggak boleh kerja nggak boleh keluar bisa itu karena di Indonesia ada hak kebebasan di itu di undang-undang perkawinan di kompilasi hukum Islam tempatnya di pasal 47 saya juga apa eh baca itu ternyata dia juga menyikapi bahwa sebelum perkawinan dilangsungkan boleh melakukan perjanjian itu kompilasi Islam kan? hehehehebat ya boleh ya boleh ada di kompilasi hukum Islam tuh lihat pasal 47 deh oke mbak Maksa nanti buka ya pasal 47 dia juga sama tuh harus kesenangan tidak boleh kesenangan tidak dan harus mengaktifkan dan eh kalau disini di tulisannya gini di sebelum perkawinan itu dirubah di di sebelum perkawinan itu diperjanjikan dibikin itu kewenangan masing-masing terhadap harta pribadi oh yang tadi mbak jelasin harus di infratisir dulu kalau kompilasi hukum Islam tuh jelas banget tulisnya kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik dia bilangnya atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat itu untuk melindungi hak-hak-hak dari para Sri Kandi Sri istri sama Sri Kandi bukan-bukan Wong Londo ya heheheheh kasihan soalnya hanya gara-gara kawin kayak si yang mengajukan Udeals review itu dia tiba-tiba nggak bisa beli apartemen padahal dia punya KTP Indonesia udah bayar ya kalau dia itu dari pertama dong harus ditolak akhirnya enak juga tuh untung juga dia akhirnya bikin perjadian kawin perjanjian perjadian itu nama pasca nikah iya 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 nah itu kelong apa terobasan dinamika hukum dari MK hebat iya betul betul jadi kita namanya juga hukum dinamis betul menarik sih tapi sebelum kita tutup nih karena udah waktu oh udah lama juga nih bentar baru lima menit iya 3 menit nah aku boleh nggak nanya karena ini berkaitan dengan kalau saat ini kan Mbak Ernie Rayaan ini kan dikenal sebagai notaris dan PPAT mereka yang membuatkan akta perjanjiannya aku dikit dong kasih gambaran nah apa yang perlu diantipati dipelajari diperhatikan oleh notaris dalam membuat akta perjanjian pra kawin peran dulu baru nanti perjanjian kawin aktenya apa sih kan akte notaris itu kan berat kan dituangkan ke akte notaris apa yang perlu diperhatikan dalam pembuatan aktenya oleh notaris sedikit kasih ilmu dong kasih ilmu buat temen-temen kalau perjanjian pra nikah sama pros nikah itu sama dengan free format ya 1338 dan kita bisa menuangkan apa saja sesuai batas-batas agama hukum dan kesusilaan tidak boleh bertentangan itu udah biasa kan oke para notaris pasti udah pada bisa betul yang mungkin harus dilihat itu kita digali kita gali apa sih maksudnya dibikin perjanjian nikahnya untuk menyelamatkan harta dalam perkawinan itu dituang di akte ya tulis semuanya bahwa untuk menyelamatkan harta perkawinan maka penguasaan harta ada pada istri karena beliau orang Indonesia dan bila mana ada suatu persekutuan ingin usaha atau apa dia bebas bisa usahanya berlanjut dan biasanya orang-orang yang punya aset atau harta selalu bikin perjanjian pisah harta walaupun bukan orang luar negeri kebanyakan orang yang usaha semua pisah harta kenapa? supaya tidak terganggu dalam usahanya dan supaya juga kalau ada suatu utang atau piotang tidak terganggu untuk kehidupan rumah tangga itu juga dituangkan di akte iya jadi kalau kita udah punya perjanjian kawin itu bicara clausul ya clausulnya itu jadi ada perjanjian kawin bang biasa nanya kalau ada perjanjian kawin ya udah dia gak usah suami dia gak usah dateng cukup istrinya aja jadi istrinya gini deh kalau collapse gak usahanya collapse oh haknya istri jadi gak ikut-ikutan keseret ketika suaminya usaha bangkrut harta rumahnya keseret semua untuk menyelamatkan itu betul itu jadi ramu-ramu itu jadi sebenarnya sih penguasaan hukum bersama dari suatu perkawinan yang diantisipasi supaya kesejahteraan ekonomi berlanjut berkesinambungan dan dapat diwarisi itu yang penting loh diwarisi diwarisi oleh anaknya nah sekarang timur pertanyaan belum nanya itu anak-anak yang perkawinan campur itu keluarnya warga negaranya ganda itu itu menarik loh tapi ntar dulu jangan sekarang masa perjanjiannya belum kelar udah anak-anak nikahnya juga belum baru kelar nikahnya setelah kejikawin nikah punya anak nah anaknya itu itu nanti bergegar ganda tuh terus lagi nanya mengenai peraknya nih perjanjiannya makanya sampai aktenya kan iya aktenya gimana kalau aktenya terlalu bagaimana nanti sekolah MKNnya pada lulus hahaha gak boleh belit-belit atau bagaimana gak belit akte cuma kepala akte hahaha pasal dan kewajiban kewajiban suami apa kewajiban istri apa terus penguasaan dalam harta oh gitu tapi kan itu kan kalau ada yang gross gross tau ya kalau kita bicara akte itu kan berarti kan mengkonstantir keinginan iya pada pihak kan gitu calon istri calon suami ini kan karena kan kita bicara prakne belum nikah buat perjanjian biasanya ada gak dari si Wong Londo ini minta keinginan begini 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 ada yang dialami ada biasanya apa sih yang diminta biasanya sih dia mengenai anak oh hak asuh hak asuh anak kalau terjadi break kalau perceraian dan disitu juga berlaku kalau perceraian lah oh gitu ya jadi nanti kalau bisa kan perceraian bisa mati bisa dipanggil Allah ya iyalah berarti perceraian ditangisi dan perceraian yang menangisi istilahnya kalau perceraian ditangisi yang yang orang ditinggal kabur perjanjian menangis kalau dia meninggal meninggal kalau itu wajar gitu wajar kalau yang ditangisi ditangisi itu goodbye gitu ditinggal orang gitu disabotase disabotase itu ditulis kalau dalam perkawinan ini Kak kita terjadi terjadi dis apa ya break atau dispute dispute tidak bisa dilanjutkan karena satu dan lain perceraian hidup ada sesuatu hal yang menggantikan anak mau dikemanain yaitu asuh anak ke siapa itu bisa disebut itu wong londo eh wong londo sang suami dari luar negeri ini mintanya apa tuh apa asuhnya diambil semua apa asuhnya di ke dia ke istri tapi hak pendidikan uang dari suami tetap oh gitu jadi yang ngasih tetap si istri kan di Indonesia cuman biayanya ditanggung oleh si wong londo betul oh gitu itu dituangkan juga diakil dulu kan enggak oh menarik crossover sama kalau menambah barang-barang bergerak tuh juga disebut mobil ah oke itu disebut juga disebut mobil apa kalau mobil kan boleh siapa aja tapi buat siapa nantinya MBPKD nya tetap terus kalau dia enggak tahu nih ya kan perkawinan siapa tuh dia mau pulang ke negaranya nah itu juga biasa juga disebut jadi mungkin saya 20 tahun sudah di Indonesia saya ingin kembali ke negara ke Jerman ke Amerika ke Belanda ke Belanda ke kincir angin segala macam saya ingin disana gitu kan nanti ditulis mau habiskan waktu sisa hidup disana bawa menarik crossover ini sebenarnya kalau kita kupas nih urusannya bisa 3 hari 3 malam ini udah berapa menit sih baru 2 menit kalau 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 kita kupas nih banyak pra pra pos di sini nih nanti yang menarik disini nih ketika punya anak anaknya mau diboyong ke luar negeri kah anaknya atau tetap di Indonesia kah tapi statusnya yang perlu dibahas nanti iya menarik nah jadi penariknya sedikit gambaran dong tadi sebicara pra ketika bicara pos pos nikah berarti kan saat pernikahan itu setelah nikah nah setelah nikah pernikahan itu apa yang perlu diperhatikan oleh pasangan serikandi apa aja nih mbak yang perlu perhatikan kalau kalau peranikah udah udah lama ya jadi itu umurnya 41 tahun ya iya kan dari 74 2015 baru bayangin tuh peranikah dinikmati oleh perkawinan pasangan tapi banyak yang nggak pakai juga karena merasa tabu katanya bikin dan dikawin padahal bagus nah karena ada terobosan bahwa hukum terobosan hukum setelah paskan nikah diadakan apa dikabulkan oleh MK 2015 maka itu menurut saya suatu ke apa kemajuan kemajuan hukum untuk menghindari perceraian juga oh gitu iya dong jadi terselesaikan masalah harta yang tadinya nggak bisa dimiliki oleh istri sekarang bisa karena sekarang bisa iya jadi merasa terlindungi dan hak-hak perempuan yang kawin dengan orang-orang orang-orang harus dirampas dia nggak bisa beli aset coba bener nggak orang Indonesia hanya karena married kan jodoh jadi dimana-mana betul masa jodoh Indonesia doang masa jodoh kan bisa dimana-mana antar negara yang dia kan jodoh rahasia Allah dan mungkin itu jodohnya dia takdirnya dia dan dia ingin menikmati sebagai warga negara Indonesia sebagai istri ikandi aku ingin punya aset di Indonesia walaupun suamiku orang asing aku ingin warisi hartaku walaupun aku punya suami berarti sebelum-sebelum MK memutuskan itu terkekang banget kacau loh mereka kesian loh jadi um ini pakai nomini biasanya nomini nomini jadi pakai si A si B kan repot itu nah kalau pakai nomini yang meninya mati repot juga berarti dengan adanya MK ini justru justru membantu bukan tabu dong seharusnya enggak perjanjian peran nikah sama pos nikah nah cuman gini nih bang kalau perjanjian pos nikah itu berarti ada suatu jalur perkawinan yang dia udah lalui nah itu aset-aset itu yang dia dapat hibah yang dapat bercampur tuh bagaimana tuh karena sudah bercampur dulu betul berarti perjanjian sebelum nikah perjanjian setelah nikah itu berbeda isinya dong bisa beda berarti apa yang perlu diperhatikan ketika kalau yang tadi kan pra di awal notaris nih sekarang oleh notaris saat membuat perjanjian setelah nikah apa yang perlu diperhatikan kalau yang setelah nikah ya dia juga sama meninventarisir harta-harta yang diperoleh sebelum perkawinan tapi kan gak ada perjanjian di awalnya tidak ya enggak dia pilih siapa itu aja milik istri udah pasti nah itu nah setelah itu masuk ke undang-undang pokok agraria gimana tuh masuk deh tuh selama satu tahun harus diserahkan kepada negara kalau tidak dilaporkan kalau tidak diketahuan oh gitu iya itu itu jadi orang yang warga kawin warga negara itu banyak nyundulnya undang-undang pokok agraria dia masuk ke warga negara dia masuk oh gitu iya dong ya jadi kalau nih nih dia dikas eh 2014 2014 sekarang 2002 berapa tahun tuh dia punya aset 2014 sampai 2021 eh tujuh tahun nih nah dia punya aset dong pasti nah itu punya siapa tuh nah saya kalau ditanya ibu investresir aja ya saya gak bisa berani ngomongnya saya kalau sama klien saya kasih tahu kalau di sini saya gak berani kasih tahu tapi itu dituangkan kalau saya bilang jual aja nanti ibu beli lagi mau beratas nama setelah buat perjanjian jadi nanti diklausulnya jadi dia rugi di pajak iya itu itu tapi dia aman itu kan itu bisa praktek ya nah itu bisa praktek supaya jelas ini kan masalahnya sekarang gimana kepastian hukumnya nah maksudnya itu terhadap kepastian hukum terhadap benda yang diperoleh selama perkawinan jadi Pak gitu pas saat perkawinan buat bikin perjanjian tapi jelas status kedudukan kepemilikan siapa tanah milik siapa mobil punya siapa rumah punya siapa kan gitu yang diperoleh ini ngomong ngomong live ya iya dong aku gak bisa lihat dong enggak dong hahaha nanti setelah setelah selesai baru bisa nonton oh oh berarti klausulnya berbeda dong dengan pra apa sama kalau hak kewajibannya hampir sama cuman mungkin dia udah banyak harta yang pos ya oh udah banyak harta nah itu itu tadi kita teknis aja lah kalau sama klien kita teknis ngomongnya kalau emang ibu punya uang ya jual aja lagi nanti ibu beli lagi 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 udah bisa untuk menyelamatkan menyelamatkan daripada sama sekali gak ada tapi untuk yang hal-hal lain karena gak berlaku surut kan berarti hal-hal lain-lain sama untuk kewajibannya istri hampirnya istri mungkin kalau yang pos nikah pos nikah udah lebih dia udah ngejalanin pernikahan dia udah lebih paham hmm berarti kalau di pra nikah kan belum nikah nih berarti kan belum punya anak kalau pos nikah berarti ada keduanya punya anak udah pasti berarti situ dibaksakan juga tentang anak tentang anak sebagainya apa warisannya itu nanti buat anak buat nama siapa iya gitu tapi kalau di pra kan belum ada belum berarti belum ada itu ya belum masuk ya oh jadi yang perlu diperhatikan yang diperhatikan oleh teman-teman teman-teman teman-temannya mbak Erdi notaris di klausurnya yang membuat perbedaan tadi kalau jadi pra belum ada anak hmm di pos kemungkinan ada anak dan kemudian juga belum punya anak oke gitu dan sama warga negara yang diperolehnya ah warga negara yang diperoleh disitu bisa gak menentukan kemudian si istri mau WNI atau WNA kalau undang-undang yang ini kemarin itu umur 18 untuk anak ya ganda untuk anak ya untuk anak oke next jangan dijawab jangan sekarang urusan ntar gak bisa ketemu bayar nih lagi hahaha oke crossover eh masalah eh status ganda kemudian kalau nanti ada sedikit gambaran kalau insiden insiden maaf cerai ditangisi cerai menangisi kita kupas nanti ditangisi dengan diteriakin hahaha bercerai ditangisi bercerai diteriakin itu kita kupas nanti jangan sekarang iya menarik manfaat bagaimana kalau sikandinya itu ditinggal apa yang perlu diperhatikan next kalau kalau meninggal karena sakit dipanggil sama yang Tuhan lah kuasa itu berbeda agak ada tapi kan tetap hukum tetap berjalan sama ini bang sebenarnya itu ini juga kita membuka wawasan untuk TKI TKI yang kerja di luar mereka banyak yang merit sama orang sana iya tuh tapi kan aturan sana yang berlaku gak kalau enggak tetep dia gak bisa apa itu bagaimana tuh aku belum meneliti tuh nah itu menarik tuh tuh jadi TKI-TKI yang disana mungkin banyak yang udah merit yang di Arab yang di Malaysia Malaysia pasti di Merdi itu bagaimana nasibnya menarik proses kalau kita udah jelas hukumnya perjanjian ini pasal 29 berarti itu mempelajari hukum negara-negara iya itu enggak kita harus riset riset ke negara-negara udah covid oh berarti itu harus riset tuh jadi gini rosa organisasi IPAT ini segera ada yang kerjasama dengan negara dia bisa mengutus notaris kan ada UNL hahaha UNEL kita utus kesana mempelajari tadi tuh kalau yang orang Indonesia yang kalau ke luar negeri jadi TKI TKW TKW nikah disana bagaimana nasibnya perjuangannya mencari harta anaknya dan sebagainya terus dia beli hartanya disana gimana nah next kedepan next kedepan kita akan bahas itu semua itu harus ada bintang tamu hahaha setuju setuju bintang tamu bintang tamu yang nanti kita datangin aja dari Serikadi betul siap boleh nah jadi next kedepan guru saver kita akan kupas tadi masalah kalau terjadi insiden nikah ditangisi atau nikah ditriaki seperti apa nasib anak bagaimana statusnya apakah dia jadi WNI atau jadi WNA kita akan kupas di episode selanjutnya sebelum kita tutup kasih kesimpulan dong Mbak Ernie closing statement dari awal sampai perjanjian pra dan pos kesimpulannya sih menyeluruh aja bahwa ternyata perjanjian perkawinan yang dulu dianggap tabu oleh terutama mungkin oleh muslim ya karena dianggapnya mendahului tapi setelah kita sikapi bahwa perjanjian kawin banyak dilakukan oleh muslim juga itu sangat baik kalau menurut saya bahkan di perjanjian perkawinan itu juga bisa kita cantumkan sebagai kata-kata bijak kata-kata nasihat kata-kata bahwa perkawinan ini akan lah bisa langgang kalau bagaimana nah itu untuk peran nikah karena janji suci calon pasangan masih blank akat punya blank nah dan itu juga dilakukan sebelum nikah nah pas nikahnya didaftarkan yang ini ini bareng tuh biasanya pas nikah didaftarkan dicatat ya di buku nikah itu sangat menurut saya sangat membantu kalau terjadi insiden insiden apakah satu diteriakin satu diteriakin kalau diteriakin ya banyak lah hal-hal yang kita harus selesaikan kalau ditangisin dipanggil Allah ya harus ikhlasin dan bagi waris deh gitu betul-betul berwaris ya nah bagi waris tuh kalau untuk orang yang kawin sama WNA masih panjang ceritanya bang oh nanti itu panjang kita sikapi dengan apa nanti ya pas kita bicara nanti ya di episode selanjutnya bicara yang insiden ditangisi sama diteriakin kita kupas disitu ya untuk yang pos itu hal-hal yang perlu diperhatikan ya yang perlu diperhatikan ya itu tadi karena ada insiden bahwa seorang wanita tiba-tiba di tengah jalan dia ingin beli dia belum tahu bahwa bisa bisa bikin perjanjian kawin karena nggak semuanya orang tahu bisa jadi bikin perjanjian peranikah itu nggak semua tahu nah karena dia nggak tahu jadi dia nggak bikin nah karena dia nggak bikin di tengah jalan itu dia ngadu ke MK Alhamdulillah MK itu mengabulkan pasal 29 sebagian bahwa selama pernikahan bisa dibuat jadi selama dan berlangsung pernikahan bisa dibuat jadi bukan pra jadi setelah setelah pernikah ya 2015 Alhamdulillah jadi setelah itu nah sekarang what's next yang sudah terjadinya itu kakak Harta nah itu kita lobby-lobby aja sama dia kasih pengarahan bagian namanya mengamankannya karena biasanya mereka pakai nomini atau pakai nama tante om segala gitu nah itu adik kandung pokoknya diusahakan lah pakai orang lain berarti notas harus paham itu ya ha? notas harus paham ini semua ya harus sebenarnya notaris pada pinter lah jangan-jangan menolak kalau ada indonesia warga dateng jangan kita memberikan ketenangan konsultan kita bukan memberikan janji oh tapi memberi ketenangan bagi mereka yang menikah yuk kita selesaikan masalahnya oh bener kan iya kan salah satu konsultan notaris kita harus menenangkan 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 dan berimbang menenangkan terutama dalam hal pernikahan hahaha antar warga negara oke kurasaver demikian closing statement atau kesimpulan yang disampaikan oleh Mbak Ernie Rohaini asa SPN MBA seputar pra dan pos nikah dalam perjanjian kawin antar warga negara sampai jumpa di episode selanjutnya selamat sore yaitu terjadinya insiden hahaha dan bagaimana status anak dari hasil perkawinan antar warga negara siap kedepannya seperti Mbak Ernie ya ya oke Gosefers sampai jumpa di liputan dan wawancara Gosefers TV selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat amin selamat menikmati selamat menikmati terima kasih